besok itu Jokowi gak nyoblos RK karena dia dari Jawa Tengah Prabowo juga gak nyoblos RK karena dia di Bojongkoneng bahkan RK dan Susuno juga gak akan nyoblos gambarnya sendiri karena mereka milih dia di Jawa Barat terus ngapain lu disuruh nyoblos yang mereka sendiri gak nyoblos gambarnya nah ini kecerdasan sosial media gitu loh kecerdasan rakyat yang kadang-kadang melampaui bahkan dari apa yang sempat kita duga bahwa mereka juga bertanya oke Jokowi bilang ayo nyoblos RK lu nyoblos dimana Pak Jokowi? lu nyoblos RK? enggak saya nyoblos di Jawa Tengah saya kan memilih Gubernur Jawa Tengah lalu Prabowo bilang ayo nyoblos RK bapak milih dimana? Bojongkoneng yang bapak pilih Gubernur Jakarta bukan tapi Gubernur Jawa Barat nah yang lebih lucu lagi di tulisan ini RK-nya sendiri pun tidak nyoblos mukanya si Susuno juga tidak nyoblos mukanya kenapa? karena mereka milihnya bukan di Jakarta Jokowi gak laku di Jakarta PDIP berhasil bikin keok guys hasilnya yang cepat LKD Jakarta 2024 sebagai wilayah persaingan besar kan udah muncul ya hasilnya tuh Pramono Rano dari PDIP unggul loh tapi masih di bawah 50% jadi bisa masuk putaran kedua nah tapi ini menariknya guys kayaknya udah jadi bukti juga ya Jokowi tuh udah gak laku lagi buat politik di Jakarta soalnya endorse Jokowi ke paslon RK Suswono gak ngeefek tuh dapetnya cuma 40% sedangkan Pramono Rano 49% kalau bagi Deddy Kurniasya dari Indonesia Political Opinion Jokowi dan Prabowo tuh emang kuat ya pendukungnya tapi ya paslon dari PDIP juga mainnya bersih dan programnya bagus-bagus jadi ketokohan Jokowi tuh kayak udah gak laku di Jakarta menurut kalian masih ngeefek apa gak sih guys sosok Jokowi sampai saat ini misi Anis Resid Baswedan membantu memenangkan Pramono Anung Rano Karno tampaknya sudah selesai satu putaran saja karena kalau mau dipaksakan dua putaran terlalu janggal terlalu sulit untuk memodifikasi angka karena setelah semua suara masuk ya tinggal menunggu peresmian dari KPUD Jakarta karena tim dari Pramono Anung Rano Karno sudah mendapatkan data dari 100% TPS yang ada di Jakarta sumbernya dari KPU cuman KPU menghitungnya hasilnya belum diumumkan dari tim 03 sudah artinya apa yang dilakukan oleh Anis Resid Baswedan sudah selesai kalaupun tentu nanti dipaksakan menjadi dua putaran ya kayaknya geliat dari anak abah akan dua tiga kali lipat membesar itu blunder itu buat Ridwan Kamil dan Suswono ya maka saya kira sudah lah terima saja ya kita lihat juga di berbagai daerah yang lain memang luar biasa sukses besar nih Kim Plus ya tapi di ibu kota di etalase Indonesia dia justru keok saat itu masih jadi set cut kan dan dia minta kepada Jokowi Pramono Anung minta kepada Jokowi untuk tidak diganjarkan karena kepentingan untuk menjegal Anis kan sudah selesai dari Jokowi dari sisi Jokowi ya dan tidak ada kepentingan lagi diganjarkan itu maksudnya di digegal habis-habisan gitu di 16% kan oke 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 nah Cica juga punya informasi soal manuvernya Jokowi ini apa yang dilakukan ada dua orang yang cerita Ram jadi satu orang itu ditemui Jokowi ketika dia terbang ke Jakarta dan tiba di Jakarta Jokowi dari hasil survei itu agak terkejut dengan hasil yang sekarang jadi hasil yang sekarang dari beberapa lembaga survei itu menempatkan Pramono Anung dan apa Dul Rano Karno Rano Karno itu berada di posisi 51-53% oke sesuatu yang mengujudkan untuk Jokowi karena kenaikannya sangat signifikan gitu jauh dari suara sebelumnya iya nah kemudian kepada satu koleganya ini Jokowi bilang bahwa kalau satu kalau pemilkada dilakukan hari ini berarti Pramono dan Dul akan menang satu putaran satu putaran oke dia tetap mendukung RK tapi kemudian kalau bisa dua putaran jadi Jokowi tetap mengusahakan Pram dan Dul itu di bawah 51% oke dan kemudian di awal minggu ini Jokowi ketemu dengan salah satu ketua partai SAR Bahlil Bahlil Lahadalia betul temannya Erwan wow siapkan dah salam terus terus gimana untuk menggerakkan Golkar karena Golkar di Jakarta ini juga angot-angotan bergerak Pram kan gue juga pernah nulis tuh bagaimana Golkar bergerak di Jakarta setengah hati segala macam untuk menurunkan instrumen gitu ya sampai ke level bawah gitu ke masyarakat agar mengoperasilah supaya dua putaran kenapa harus dua putaran karena kalau dua putaran Dul dan Pram kemungkinan akan berat menang melawan RK pertama soal logistik yang kedua soal waktu ya 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 gitu jadi kalau dua putaran kemungkinan logistik Dul dan Pram sudah akan kosong kemudian Terima kasih telah menonton Menarik ya, ini situasi di sela-sela usainya kampanye dari Pramono Anung dan Rano Karno Atau mungkin juga setelah pengumuman kemarin ya Yang menarik adalah yang kalah itu bukan Ridwan Kamesuswono tapi Mulyono Mulyono kalah, Mulyono kalah, Mulyono kalah Karena memang hanya di Jakarta lah Mulyono berhasil dibungkam dan ditenggelamkan Ya kita tahu rakyat Jakarta jauh lebih rasional dibandingkan persentase dari daerah-daerah yang lain Kan begitu ya Maka wajar ketika ini adalah sebuah momentum bagaimana pengaruh Jokowi luruh habis di Jakarta Justru yang berpengaruh adalah Anis Rasid Baswedan Itu ya Itu satu Kemudian kita lihat juga Ada juga nih Kalau ini ucapan Bahlil Tentang pertemuan Anis dengan Yang saya kaget itu kalau seandainya ketemu sama Pak 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 Ya ini 11-12 lah Bahlil dengan Maruar Arsirait yang sudah kita bahas tadi Sombongnya luar biasa Sangat menegasikan Anis Dan menganggap bahwa Pertemuan Anis Dengan Prabowo itu biasa aja Yang luar biasa itu kalau ketemu dengan Prabowo Justru yang Diendose oleh Jokowi dan Prabowo di Jakarta Kalah Satu putaran Itu fakta ya Ini Di cek ini Ridwan kami pulang kampung Kalau tadi Mulyono kalah Mulyono kalah Ini Ridwan kami pulang kampung Bangga Mulih deh ke Bandungnya Orang jadi warga Bandung deh lah Ken weh Jakarta mah Diurusku Pramono Jengku Rano Karno Kenapa RK dan SUS kalah di Jakarta? Well Mungkin tak perlu analisa ideologis Tapi cukup lihat bahwa Rasional footer Di Jakarta itu di atas level nasional Sederhananya Kalau tidak beres Maka akan diberi hukuman Yang mana itu terlihat Dalam pilek DKI dari waktu ke waktu Lihatlah dulu P3 juara di DKI Sekarang Nyungsep Kemudian PDIP D99 menang di DKI Terus tidak dianggap perform Maka Rasional voter memberikan hukuman Di 2024 Dan PKS yang juara Lalu ketika PKS dianggap tidak perform Maka dihukum Dalam tanda petik ya Dan PDIP pun juara lagi di Jakarta Sampai 2024 lalu Dimana PDIP dianggap tidak perform Maka PDIP pun diberi hukuman Hingga PKS pun juara lagi kemarin Terakhir PDIP PKS PDIP Setelah beberapa bulan PKS menang dalam pilek 2024 lalu Para Rasional voter memberikan hukuman Lagi kepada PKS Dengan menjatuhkan pilihan Ke Pramono Anung Rano Karno Itu karena mereka menganggap Tindakan PKS tidak benar Karena meninggalkan calon Yang diusungnya sendiri Hanis Baswedan Dan memilih gabung Dengan Kim Plus Plus Dan mengusung calonnya Apalagi ditambah pula Dengan dukungan PKS Kepada menantunya Jokowi Ini Dasyat Maka Rasional voter ini Mempengaruhi juga Daerah sekitar Jakarta Bahkan sepertinya Sampai ke Jabar juga Bahkan secara nasional Pemilih PKS itu Rasional voternya Yang paling besar Well Bisa saja sih Rasional voter ini Dikatakan sebagai Baper voter Atau Orwa